Intro Keinformasi lainnya pemirsa seorang anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Manggerai Barat mengugat Partai Golkar karena melakukan pergantian sepihak tanpa prosedur yang benar mengugat memakai Margarito Kamis sebagai saksi ahli Akibat diberhentikan melalui surat keputusan pergantian antarwaktu atau PAW sepihak oleh Partai Golongan Karya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto Seorang anggota DPRD dari Partai Golkar Edith Stasius Indi mengugat partainya sendiri dengan mendatangkan Margarito Kamis sebagai saksi ahli Edith Stasius Indi yang juga calon Bupati Manggerai Barat ini diberhentikan oleh Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar dan DPR karena pernah menjalani hukuman tiga bulan tahanan di rutan Polres Manggerai Barat akibat dipidana berdasarkan kasus pasal 303 Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua IGD Susila Gunayasa dengan hakim anggota masing-masing Putulia Puspita dan Widana Anggaraputra tampak Margarito Kamis seorang ahli hukum tata negara berdebat sengit dengan kuasa hukum dari Partai Golkar Menurut Margarito Kamis berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pasal 239 ayat 2 huruf C Seorang anggota DPRD bisa diberhentikan kalau anggota DPR tersebut melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas Dalam kasus ini kan ancamannya di bawah 4 tahun Itu seperti apa? Ya karena itu kan itu berarti tidak bisa, normanya tidak tercukupi Nah karena normanya tidak tercukupi maka tidak bisa diberhentikan Itu bukan cuma di PO, di pasal 239 Undang-Undang MD3 juga Pasal 239 ayat 2 huruf C Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, MPR, DPR, dan DPRD Itu juga bilang Orang hanya bisa diberhentikan anggota DPR itu hanya bisa diberhentikan kalau dia melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas Nah di peraturan Golkar itu bilang minimum 5 tahun sama nilainya Ini kan, ini lembaga untuk menguji kebenaran dari semua itu sekarang akan silahkan diuji oleh mekanisme hukum yang berlaku Bapak, karena begini, kami tidak berprinsip bahwa yang apa, yang di PAV harus kalah dalam tempat ini atau yang tergugat harus menang mungkin melalui lembaga ini diuji melalui mekanisme hukum kira-kira mana yang benar Bapak, bisa juga perkara ini kan untuk meluruskan seluruh kebijakan-kebijakan partai di kemudian hari Bukan hanya Golkar, bisa juga partai lain Selanjutnya dari pengugat, Yanni Edis Tasius Indi pun merasa kecewa dengan sikap partai Golkar yang memecatnya sepihak tanpa melakukan pemecatan yang sesuai dengan aturan dasar rumah tangga partai Golkar Oleh karena itu, pengugat meminta namanya direhabilitasi dan mengembalikan apa yang sudah menjadi haknya di partai Golkar maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Itu artinya kualifikasi hukumnya tidak terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam baik undang-undang MD3, undang-undang parpol dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai tersebut khususnya di pasal 29 tentang ketentuan khusus peraturan organisasi partai Golkar Jadi tindakan yang dilakukan oleh partai Golkar tindakan yang pertama tidak prosedural karena tidak prosedural maka ada perbuatan melawan hukum atau sama dengan semenah-menah Ini adalah dasarnya kenapa saya sebagai pengugat melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan sekaligus kebenaran Mari kita jadikan hukum ini lapang lima Jadi tidak bisa pendasaran memecat, memberhentikan orang itu karena selera Dari Kabupaten Manggirai Barat Yosef Mario Antognoni memberitakan